Benar begitu ya, sebagai tindak lanjut komitmen KPK tentunya di dalam menuntaskan setiap kasus, baik dalam proses verifikasi telahan kemudian permintaan keterangan terhadap beberapa pihak dan kemudian ditemukan setidaknya dua alat bukti dalam dugaan korupsi jadi ada peristiwa pidana korupsinya telah kami temukan terkait dengan dugaan korupsi penerimaan sesuatu oleh pemeriksa pajak pada Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tahun 2011 sampai dengan 2023 saya kira teman-teman sudah tahu konstruksi singkat dari perkara ini saya kira ya sehingga proses penyidikan ini kami pastikan sudah ada tersangkanya dan namun demikian tentu kami belum bisa sampaikan siapa identitas tersangka dimaksud gitu ya, karena nanti pada saatnya ketika penyidikan ini cukup kami pastikan kami akan menemukan secara resmi pihak yang ditapkan sebagai tersangka dalam perkara ini kami menemukan peristiwa pidananya kemudian dari bukti permulaan yang cukup kemudian kami juga menemukan pihak yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan tentu nanti setiap perkembangan dari perkara ini pasti kami juga akan sampaikan kepada masyarakat lalu teman-teman tentunya ya terkait dengan kegiatan pengumpulan bukti-bukti untuk melengkapi dua bukti permulaan yang cukup dimaksud Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!